Partai Demokrat resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono dalam rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center. Kamis, tanggal 21 September 2023, pada rapat pimpinan nasional Partai Demokrat bertempat di Jakarta Convention Center. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Deklarasi Partai Demokrat yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, disambut salam hormat Prabowo Subianto yang berdiri di samping Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah deklarasi AHY, suasana Jakarta Convention Center pun bergemuruh. Inilah momen resmi Partai Demokrat mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di pemilu tahun depan. AHY menilai Prabowo merupakan pribadi yang pantas didukung karena memiliki jiwa kepemimpinan. Selain itu, menurut AHY, Prabowo dapat merangkul seluruh kalangan dari kalangan moderat hingga nasionalis religius. Sementara usai Demokrat melabuhkan dukungan, Prabowo pun mengaku terharu. Dengan dukungan tambahan dari partai yang dinakodai AHY saat ini, Prabowo menjamin tidak akan mengecewakan koalisi yang merusak kepercayaan yang diberikan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya menerima keputusan ini. Dengan tekad bahwa saya akan berbuat yang terbaik. Saya akan memberi segala yang ada pada diri saya. Agar kepercayaan tersebut tidak saya kecewakan. Dengan bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju. Saat ini sudah ada enam partai yang mengusung Prabowo Subianto sebagai baca wapres, yakni Partai Gerindra, Golkar, PBB, PAN, dan Partai Gelora. Tim meliputan 6 SCTV melaporkan.